pokoknya suami kamu harus banyak ya hei 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 dia nyari suaminya ya bu saya gak ada urusan sebentar sebentar hei 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 kamu maaf karena itu kamu gak kerja jadi mas benih pergi aja dah atau mbak Vina pulangnya jam berapa jam berapa pulangnya? kita belum tau karena ini lembur kita tanya sama ibu Yeti kita tanya sama ibu Yeti kemana kira-kira kita melakukan pencarian apakah ke rumah saudara? ibu Yeti bilang udah gak ada mas ke rumah temennya ibu Yeti bilang saya sudah coba mas tapi gak ada yang tau nah terus kemana? ke kantornya ibu Yeti bilang kantornya mana? suami saya ini adalah buli baunan mas jadi ibu ini sekarang jadi tulang bunyi warga ibu ini ibu bekerja apa sih ibu? selain kuah itu cuma kuah itu aja? saya cuma jualan kuah aja mas gak ada kerjaan ini berapa penghasil acara ibu? gak tentu mas kalau pas afisia bisa dapat sebes ratus ribu sebes ratus ribu cuma jarang banget kalau dapat seratus ribu itu mas karena sekarang gak begitu laku mas udah terlalu banyak saingannya udah banyak toko pue sekarang ini bapaknya udah hampir setahun katanya ibu iya hampir setahun kemana pamitnya ibu bapak ini ibu? waktu itu sih pamitnya kerja tapi terus gak pulang-pulang kerja apa ibu? suami saya itu kulit bangunan mbak masih disini kulit bangunan apa di luar kota? waktu itu sih masih di daerah sini di daerah Jakarta saya sempat datangin di tempat kerjanya tapi katanya udah gak ada mbak udah gak kerja disini ya setahun mungkin ada temennya ibu? biasa dia ke proyek temung cantur gitu yang kenal bisa kira siapa itu? ada itu namanya pak maman dia mandor disitu mas ibu udah coba cari siapa maman? saya waktu itu sih pernah cari-cari pak maman tapi belum ketemu dia itu cepet ketemu sama pak maman cuma sama kulit-kulit sekitar itu aja yang bisa temuin proyeknya banyak dia punya kawasan jika dia punya kawasan jika dia punya kawasan jika ada nomor teleponnya? saya gak punya mas saya juga gak punya handphone buat simpen nomornya bisa tau proyek kawasan paman kerja mas gimana yang berkerja di daerah mas? ada di daerah sawangan mas sawangan depoknya dia terjadi situ ya menawasin juga informasi terakhir bapak maman ini punya pereki sawangan ibu berarti kita mau coba ke tempatnya tapi tapi masih sakit ibu masya Allah anaknya kasih ya ibu ibu udah mau malam ibu udah biarin saya yang jagainnya ibu yang jagainnya apa-apa masya Allah saya titip liya ya bu ibu nanti kalau ada apa-apa hubungin kami ibu ya kan ada nomor teleponnya ibu ya ibu semoga ketemu semua sepawinya ya ibu saya cepat bisa berdoa ya cepat bisa ini yang saya bantu buat ibu ya mudah-mudahan ibu cepat ketemu semua sepawanya ibu ibu yaudah kasih banyak ya ibu ya ibu tinggal dulu ya saya oke saya selamat tinggal ya selamat tinggal ya selamat tinggal ya selamat tinggal ya ya ibu ya selamat tinggal ya sampai di tempat proyeknya kita tanya sama pekerja yang ada disana kena sampah mamah ibu 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 bang mamah ini ada pak tidak di dalam di dalam di dalam dalam panggiling pak ya panggilan yang namanya pak mamahan ada apa ya apa pak bisa ngobrol sebentar sini pak apaan ini apa tanah dari antv pak mau ngobrol sebentar aja pak mau ngobrol apa ini ini mau ngobrol tentang ini salah satu pegawai pak Ini mungkin anak luar bapak ya. Siapa? Pak Yono namanya. Yono, Yono. Yono apaan? Oh, dia sudah kerja lagi sama saya. Dia tuh kerja yang ngaco. Dia suka jalan terus sama cewek. Kaget di situ. Pak Yono. Kita tunjukin fotonya sama Pak Maman. Wah, iya ini parah ini. Bener ini, dia suka jalan sama cewek itu. Pak, ini istrinya lho Pak. Kan di jalan sama cewek. Kalau ibu gak percaya. Iya, benar ini orangnya. Kalau ibu gak percaya. Ibu datangin, temuin aja itu Bu Margaret di sana. Bu Margaret? Iya. Maksudnya nama cewek yang suka jalan itu Bu Margaret, Pak? Iya. Iya. Ya Allah. Dia suka jalan sama cewek. Oh, sama cewek ini? Iya. Berduaan, Pak. Berduaan? Berdua terus. Ya, memang begitu. Udah sekarang ini Pak Yono nya juga. Udah gak kejalan sama saya. Udah gak kejalan? Iya. Karena dia ngaco. Sama ibu Margaret itu? Iya. Kemana-mana sama dia? Sama ibu Margaret. Di mana, Pak? Rumah itu tadi, Pak? Nah. Kaget di situ. Oh, ya di kaget. Shoknya gak percaya bisa seperti itu. Akhirnya telah dikasih alamatnya sama Pak Mamat. Makanya akhirnya coba cross-check di mana keberadaan Margaret. Iya, iya, iya. Iya. Saya gak tau nih. Jadi terakhir dia takutnya cuma sama ibu Margaret itu dia terakhir. Iya. Karena saya gak percaya gitu. Tapi suami saya itu orang baik, Pak. Iya. Dia gak mungkin kayak gitu. Mungkin Bapak salah. Kalau mbak ibu nanti tinggalin ibu. Mendingan ibu temuin aja tuh perempuan namanya Margaret. Ya Allah. Iya, Pak. Gak gitu masuk aja. Makasih ya, Pak ya. Iya. Makasih ya, Pak ya. Iya, ibu hati-hati ibu. Langsung, ibu ya. Halo, ibu. Halo, ibu. Halo, ibu. Halo, ibu. Bapak coba aja cari, Pak. Di rumah Margaret ya. Di rumah dia. Di rumah dia, Pak. Di rumah dia, Pak. Di rumah dia, Pak. Di rumah dia, Pak. Tim coba proyek rumahnya Margaret. Tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Akhirnya menemukan rumahnya Margaret. Kita pilih ke sana. Allah laluan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum? Hei! Siapa kali ini? Hei, ada apa nih? Kamera-kamera gini? ya betul aku Margaret siapa ini nggak sebentar Ibu saya mau tanya dulu itu kenal sama orang ini Pak Yono ibu namanya katanya Ibu suka bareng sama bapak ini kemana-mana bareng pergi bareng iya sampai-sampai dia ini ninggalin kerjanya gak kira ibu lho berdua lho kita gak sembarangan ngomong kita ada saksinya loh hebat jaga kemulut kau itu ngamuk dari situ kata siapa saya pacaran saya nggak pernah pacaran sama Pak Yono Pak Yono itu deketin saya karena dia pengen pinjem uang ibu videonya ada lho iya tapi dia untuk pinjem duit katanya juga perluan dia terus masa kemana-mana berdua dia nyamperin saya gitu janjian dia dia karena mijen saya pikir dia customer ya dan saya dapat untung dari situ ya saya ladanin lah kita itu membantuin ibu ini kita membantuin Bu Yeti dia nyari suaminya ini istrinya Pak Yono makanya dia itu iya istrinya makanya dia datang tunggu dulu dia ini sakit hati gara ibu sering keluar aku sampai Yono dia ada mulut kau aku keluar karena itu customer aku dia punya video-video yang ngomong ya kau tunggu sebentar kau jangan banyak ngomong tunggu aku punya bukti bukti apa ibu lihat ini apa bukti mana ibu tangan dia 5 juta utangnya belum termasuk sama bunganya jadi suami saya punya uang gila ini punya payone utang ya iya buktinya mana ya ini dia tanah tangan dia emang dia bilang untuk kentar uang istrinya gak mungkin ibu dia aja gak pernah pulang buah untuk pulang istrinya setahun dia gak pulang bu aku gak tau gak pulang bu nah kain juga enggak dia belum bayar-bayar udah 6 bulan yang lalu saya tahu ternyata di kontrak aja sudah kabur dia huwah viis ini tepe masih ini saya ini saya